Kekayaan produk UMKM yang dimiliki bumi serumpun sebalai sangat potensial, termasuk produk UMKM makanan dan minuman, seperti kericu, getas, terasi, minuman jeruk kunci, hingga produk yang umum dikenal seperti coklat. Namun sayangnya belum banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya peran kemasan sebagai penambah nilai bagi produk UMKM yang dijual, ditambah dengan masih kurangnya sarana dan prasarana untuk desain maupun cetak kemasan itu sendiri. Hal ini turut diungkapkan oleh salah satu pelaku UMKM Mirandu yang bergerak di bidang minuman jeruk kunci peras, Kasmir Simon. Saya rasa untuk yang sekarang ini labelnya sudah baik, sudah diterima di masyarakat, sudah terima di konsumen, cuman dari biaya cetak saja untuk daerah kita ini terlalu mahal gitu kalau untuk sekelas UMKM ya. Jadi kalau di sini itu sampai begitu signifikannya harganya satu lembarnya Rp1.200-Rp1.100 itu padahal kecil ya kemasan kita itu. Nah itu, itu aja kendala ini. Kasmir hanyalah salah satu dari banyaknya pelaku UMKM yang juga turut mengeluh terhadap keterbatasan tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar berdirinya rumah promosi dan kemasan yang difokuskan untuk membantu menjawab permasalahan para pelaku UMKM yang ingin menambah nilai jual produknya dengan desain dan kemasan yang mumpuni. Berawal dari 2013 yang hanya menyediakan klinik kemasan berupa bantuan desain kemasan kemudian berkembang menjadi rumah produksi kemasan di tahun 2020. Rumah kemasan ini memiliki lima pilar terkait kemasan UMKM di Bangka Belitung yang terdiri dari konsultasi, desain, cetak, promosi, serta edukasi. Rumah promosi kemasan menawarkan sejumlah kemudahan bagi para pelaku UMKM dengan memberikan layanan desain gratis, pelayanan dengan tanpa jumlah minimum, cetak, serta promo diskon harga spesial di tanggal tertentu. Meski begitu, rumah promosi dan kemasan ini tentunya juga tetap memiliki keterbatasan, terutama dalam merambah seluruh pelaku UMKM yang ada di Bangka Belitung. Target kita dan dunia kita adalah salah satunya adalah untuk membantu masyarakat UMKM, IKM yang ada di Bangka Belitung untuk menjual hasil produknya itu lebih laku lagi. Kalau bisa, bisa go internasional gitu loh, Bo. Selama ini mereka kan biasanya jualannya dengan plastik biasa, kemasan biasa gitu. Harganya lebih rendah, kalau dengan ada kemasan kan lebih cantik ya, lebih mendek dan harganya lebih agak tinggi lah. Kehadiran semacam layanan rumah promosi dan kemasan ini tentunya adalah hal yang dinanti oleh pelaku UMKM. Salah satunya seperti Merinda Haris, yang merupakan artisan coklat maker asal Bangka Belitung yang juga sangat berharap besar agar layanan yang ada, terutama terkait cetak kemasan, agar dapat bersaing dengan yang ada di luar. Aku yakin banget kita, para UMKM ini pengen banget nyetaknya itu lokal aja, di Bangka aja. Satu, lebih dekat gitu ya. Yang kedua, kita bisa saling support ya antara UMKM dengan percetakan, kayak gitu kan. Pasti kita tuh pengen banget loh. Cuman memang, ya itu tadi ya problemnya ya. Kalau masalah harga itu kan pasti bakal, kami UMKM ini bakal mempengaruhi HPP dan segala macam. Lima pilar yang ditawarkan oleh rumah promosi dan kemasan ini, serta kesadaran akan perlunya kemasan menarik bagi suatu produk UMKM di kalangan para pelaku UMKM, dapat memberikan dampak positif bagi ranah UMKM itu sendiri, yang nantinya juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Tim Liputan, TVRI Bangka Belitung melaporkan.